Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menggelar pembekalan dan pelepasan praktek kemahiran hukum PKH. Kegiatan ini guna mendukung dan mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Guna mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menggelar pembekalan dan pelepasan praktek kemahiran hukum PKH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyatakan, kegiatan kali ini adalah pembekalan dan sekaligus penerjunan pada beberapa industri di luar kampus yang diajak kerjasama. Seperti perusahaan swasta yang berkaitan dengan ilmu hukum, dalam pelaksanaan kegiatan ini Fakultas Hukum Universitas Warmadewa telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti pengadilan negeri dan pihak lainnya. Total mahasiswa yang mengikuti pembekalan ini yakni sebanyak 315 siswa yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan institusi yang dituju. MBKM ini merupakan penyesuaian dengan berbagai perubahan yang ada, untuk itu sedini mungkin mahasiswa Fakultas Hukum didorong untuk beradaptasi pada dunia kerja. Fakultas Hukum Bermadewa mulai sejak semester ini menerapkan gergulum terutama sekali berkaitan dengan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terutama sekali yang sekarang kita mau melaksanakan pembekalan sekaligus penerjunan ke industri atau kantor-kantor kum, itu adalah MBKM yang berkenaan dengan bahwa 20 SKS mahasiswa hukum ini atau seluruh mahasiswa di Indonesia memang begitu MBKM, ini diharuskan keluar kampus, diharuskan keluar kampus, dan di luar kampus pun itu bukan kampus lain, tetapi di industri atau kantor-kantor yang berkaitan, atau di swasta atau perusahaan yang berkaitan dengan keilmuan yang dimiliki. Nah dalam kaitan ini Fakultas Hukum sudah melakukan kerjasama memang sejak dulu, ketika praktek kerja juga begitu, cuman bedanya dulu satu bulan, sekarang empat bulan. Jadi 20 SKS ini, kalau tidak salah ini kurang lebih 10 mata kuliah, 2 SKS, 2 SKS, itu diterjunkan mahasiswa selama empat bulan. Begitu nanti empat bulan mereka akan mendapatkan 20 SKS. Dalam pelaksanaan ini tentu ada kerjasama dengan industri ataupun institusi hukum. Pembekalan ini diisi dengan ceramah oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Hakim PT UN, serta dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.